Di hari yang sama, DPD Partai Golkar Kota Sibolga juga menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Lebaran Idul Adha 1438 Hijriah. Wali Kota Sibolga, Dr. Randus H.M. Sarpiru Tauruk dan keluarga juga menutupkan hewan kurban di partai ini sebanyak 1 ekor. Hewan kurban yang disembeli oleh Partai Golkar Kota Sibolga adalah semenar 4 ekor berasal dari kader Partai Golkar, simpatisan Golkar, dan belakang keturunan sahib Sarpiru Tauruk, serta keluarga. Seluruh daging hewan kurban Partai Golkar tersebut akan didistribusikan secara merata pada seluruh kader Partai Golkar dan simpatisan serta masyarakat jiran. Alhamdulillah DPD Partai Golkar Kota Sibolga, saya Jaman Zidup Tumori, kita Partai Golkar, kemudian sekretaris saja Sirenti Sida Butar, kemudian bendarai ruang saat Siman Juntak. Pada saat ini di Hari Raya Idul Adha ini, Partai Golkar Kota Sibolga bersama pengurus dan pemerhati serta pendukung Partai Golkar mengumpulkan kurban sebanyak 4 ekor. Dan kemudian secara khusus, H.M. Sarpiru Tauruk, Kada Golkar, Kota Sibolga yang menumpangkan oleh Kota Sibolga, juga menumpangkan 1 ekor. Jadi ada 4 hewan kurban yang kita potong hari ini bertempat di depan kantor Partai Golkar Kota Sibolga. Tentunya kita mengucapkan kepada masyarakat Kota Sibolga selama Hari Raya Idul Adha, semoga saja hari ini kita bisa mempersihkan harta kita melalui kurban yang kami potong hari ini. Tentunya dari kurban ini, secara khusus bagi keadir, kemudian sempatisan Partai Golkar yang tidak mampu, kemudian juga bagi kaum Dua Afa, jiran tetangga daripada kade-kade Golkar ini. Dan kita berharap apa yang diberikan Golkar hari ini bisa mendapat berkah rahmat dari Allah dan juga bisa bertambah pada tahun depan seperti tambahnya suara Golkar dan tambahnya kursi Partai Golkar. Demikian kabar Sibolga hari ini, sampai jumpa.